Akhirnya kontrak di klub Belgia KMS KDNZ pada Juni 2024 ini membuat masa depan Marcelino Ferdinand menjadi tanda tanya. Meski demikian pihak keluarga meyakini bahwa Marcelino masih akan berkarir di Eropa musim depan. Bintang muda Indonesia Marcelino Ferdinand terketat bergabung dengan klub Liga 2 Belanda KMS KDN sejak Januari 2023. Selama satu tahun setengah di Belgia Marcelino masih minim kesempatan bermain dan hanya tampil tujuh kali dengan koleksi satu gol. Di musim ini Marcelino yang tampil tiga kali itu pun bermain sebagai pemain pengganti dengan total waktu 17 menit. Dengan kontrak yang akan berakhir bulan Juni ini kakak kandung Marcelino Ferdinand Octavianus Fernando sedikit memocokkan masa depan adiknya. Tapi di keluarga sudah ada komunikasi, ada beberapa tim tinggal nanti kita pilih-pilih, agensi pilih dan Marcelino yang sendiri. Itu masih di Liga 2 Belgia atau luar Belgia? Ada yang masih di Liga 2 Belgia, ada juga yang di luar. Tapi yang jelas di Eropa semua atau di kawasan penua lainnya? Eropa. Keluarga besar tetap mendukung apapun keputusan Marcelino dan berharap tetap berkarir di penua biru mengingat usianya yang masih sangat muda. Mahendra Triginajar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.